Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya di channelnya Fonda Maria Kali ini saya mau bahas tentang ini, Sansifera Golden Flame Dimana di video sebelumnya, itu video singkat pernah saya buat Tentang agar supaya Sansifera itu sehat dan cepat bertunas Dan sekarang ini loh, wujud dari Sansifera yang ada di dalam video singkat itu Sekarang anakan atau tunasnya itu sudah keluar Dan sekarang sudah menjadi anakan Dan anakannya itu sekarang sudah hampir sama tinggi dengan indukannya Nah ini dia Dimana di video itu ada 4 tunas ya Sekarang disini ada 1, 2, 3 Dan yang keempatnya sudah saya pindahkan ke dalam pot lain Jadi ini mungkin agak lebih kecil ya Daripada yang ada di dekat indukannya Kenapa? Karena yang kecil ini itu lagi belajar mandiri loh Jadi makanya dia belajar dulu mandiri Nanti kalau sudah pulih, sudah terbiasa Mandiri ini si Sansifera yang kecil ini Nanti bakal besar dan sehat Sebenarnya sih sehat ya Cuman emang perkembangannya itu agak lebih lambat Karena dia baru dipisah dari indukannya Sedangkan yang ada di indukannya itu Sudah gede-gede loh Sudah tinggi-tinggi Jadi video ini saya mau Memisahkan anakan Sansifera yang ada di dekat indukannya ini Supaya indukannya itu lebih subur lagi Lebih produktif lagi Dan bisa berkembang lagi dengan baik Karena sekarang itu mungkin perkembangannya agak terganggu Kenapa? Karena ya ada anakannya lah ya Karena nutrisi atau semuanya itu Diambil atau direbut sama anak-anaknya ini 1, 2, 3 Jadi indukannya itu mungkin agak sedikit terganggu ya Ini ada kemarin kesenggol patah sedikit Buang aja Jadi sekarang saya mau bongkar Dan kita pisahkan Biar dia lebih sehat lagi nih Si Sansifera yang indukannya Bukan gak sehat ya Ini sehat Cuman ya Perkembangannya mungkin sekarang agak lambat Kenapa? Karena anakannya ini Telah menyerap semua nutrisi yang ada di sama indukannya Jadi Lebih baik kita pisah aja Biar indukannya itu bisa lebih Bagus lagi Perkembangannya Dan anakannya itu bisa mandiri Dan nanti bakal Bisa Seperti indukannya lah ya Itulah Seperti kira-kiranya Oke Gak usah lama-lama Sekarang kita bongkar aja langsung Yang pertama ini ada Sansifera-nya ya Pastikan Sekarang kita bongkar Kita keluarkan dia disini Hati-hati ya teman-teman Takutnya nanti Patah loh Daungnya Ini udah pernah patah sekali Senggol sama saya Nih Inilah Nampakan akarnya ya Bagus-bagus Sehat semua Sekarang kita bongkar Ini Saya mau cuci dulu ya Biar kita bisa lihat Apakah ada Tunas baru lagi Karena seperti ini Belum terlihat semua ya Teman-teman ya Akarnya itu udah gondrong banget nih Saya cuci dulu ya Nah ini dia Kondisi akarnya Wih lebat banget ya Dan ini loh teman-teman Ini bekas potongan Sansifera yang sebelumnya Yang ini Itu dia sudah mengeluarkan Satu tunas lagi ya Loh Nah itulah Keuntungan Dari Memisahkan Anakan Pada Sansifera ini Agar dia itu Bisa lebih Cepat lagi Mengeluarkan Tunas Barunya Dan sekarang kita Mau Potong dulu Kita pisahkan Ini Saya bakal potong Dia disini Saya bakal potong Dia disini Tapi kita harus hati-hati ya Teman-teman Dapat tiga lagi Dan ini Dan ini Masih ada Sisa Bekas Potongannya Jadi ini Saya sengaja Sisa kas Kita tiga senti Atau empat senti ya Agar dia bisa Lagi keluar disini Mata tunas baru Seperti Yang ini Seperti ini ya Nah Sekarang kita Bisa langsung Tanam Yang ini Yang bagian kita Potong Sebelumnya Saya bakal Kasih dia Fungisida dulu Jadi saya kasih Fungisidanya Kering aja ya Langsung Biar kita Nggak menunggu Lama lagi Untuk dia kering Dan sekarang Kita bisa langsung Tanam Ini Sansifera Ini Ini adalah Media tanam Pertama Tadi ya Sansifera Yang sebelum Kita bongkar Disini Kita masih Bisa Menggunakannya Karena Ini masih Baru ya Media tanamnya Ini sekitar Baru Satu Bulanan Jadi Kita Masih Bisa Pakai Lagi Kebetulan Disini Saya Lihat Cacahan Dari Daun Bambunya Masih Ada Yang Belum Hancur Jadi Saya Masih Jadi Ini Masih Bisa Kita Pakai Lagi Tapi Kita Tambah Lagi Dengan Yang Baru Ini Itu Terdiri Dari Sekam Bakar Sekam Sekam Mentah Yang Sudah Difermentasi Dan Cacahan Daun Bambu Dan Kasir Malang Terus Saya Kasih Juga Kompos Ya Nah Itulah Makannya Sensifera Saya Cepat Bers Tuna Karena Media Tanemnya Itu Sangat Poros Dan Ad Dari Cacahan Daun Bambu Itu Sendiri Bagus Teman Teman Untuk Merangsang Keluarnya Tunas Baru Karena Dia Juga Teman Teman Bisa Searching Di Google Di Internet Dimanapun Tentang Manfaat Daun Bambu Sekarang Kita Tanam Ini Ada Pot Ukuran 15 Saya Bakal Tanam Dia Disini Dan Satu Lagi Teman Teman Pemilihan Pot Yang Bagus Itu Adalah Jangan Terlalu Besar Untuk Sensifera Apalagi Kalau Potnya Itu Gede Banget Tapi Akarnya Sedikit Itu Bakal Mengakibatkan Sensifera Itu Gampang Busuk Dan Perkembangan Akarnya Itu Kurang Bagus Apalagi Untuk Merangsang Tunasnya Cepat Keluar Jadi Agar Cepat Keluar Tunas Tunas Sansifera Itu Kita Pilih Lapot Yang Sesuai Dengan Ukurannya Dengan Ukuran Dari Akarnya Dan Kalau Saya Shingga Suka Pot Terlusar Ya Karena Saya Mau Biar Cepat Keluar Tunas Barunya Jadi Saya Patiknya Yang Kecil Aja Ini Kecil Teman Teman Jadi Kalau Ditanam Itu Kecil Segini Jadinya Tidak Terlalu Besar Karena Dia Besarnya Karena Ada Pagar Pagarnya Ini Makanya Dikelihatan Besar Sekar Sekarang Kita Tanam Kadah Sekarang Tidak Kekil Bis Slab Knife As Kekil Tek Nah seperti inilah hasilnya Mungkin ini masih leto ya Nanti kalau sudah disiram dia bakal kokoh lagi Nanti setelah ini saya bakal siram Dengan larutan B1 Tapi saya tunggu dulu agak kering sedikit medianya Karena kalau langsung disiram Takutnya nanti fungisidanya itu belum terlalu nempel di bekas potongan tadi Nah jadi seperti inilah cara saya Buat agar sansifera saya itu banyak mengeluarkan tunas barunya Jadi jangan salah yang pertama itu adalah pemilihan potnya Jangan terlalu besar agar sansifera itu cepat mengeluarkan tunas barunya Dan jangan lupa daunnya juga harus dilap ya Sekali seminggu atau dua kali seminggu Agar dia bagus dan cantik Agar warna kuningnya itu nanti keluar Ya teman-temannya Dan buat medianya juga harus berporos Kita siram jangan terlalu sering Kalau saya menyiramnya sekali seminggu saja itu sudah cukup Kalau hari hujan saya tidak akan menyiramnya Sampai hari sudah mulai panas Dan begitulah cara saya merawat sansifera saya Dalam waktu satu bulan yang ini Kalau kita rawat dengan baik Insya Allah dalam satu atau dua bulan ini dia bakal mengeluarkan tunas barunya Dan teman-teman semoga cara saya kali ini Kali ini itu bermanfaat ya buat teman-teman semua Dan saya sudahi dulu videonya Karena saya mau menyelesaikan pekerjaan saya Menanam sansifera yang lainnya Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe ya videonya Channelnya Agar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum